Juru bicara Tinas Amin, Refli Harun menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Raka Buming Raka didisqualifikasi. Hal itu, lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendisqualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didisqualifikasi, maka Prabowo juga harus didisqualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ke detik Gibran didisqualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBI itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari Majelis Permusyawatan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Pertanyaan kita yang lain adalah, mungkin tidak, kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Tidak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik Gibran didisqualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger! Sekali lagi, keblinger! Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didisqualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambahkan demokrasi tegak di Republik ini! Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didisqualifikasi! Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.